Upaya pemadaman kebakaran hutan lahan di sejumlah titik wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus berlangsung. Namun cuaca trik dan embusan angin menyulitkan tim gabungan memadamkan kebakaran yang melanda kawasan lahan gambut seluas lebih dari 4.000 hektare. Pantauan udara memperlihatkan asap terus membumbung tinggi ke udara dari sejumlah titik api di lahan gambut yang terbakar di kawasan Karya Hapakat, Palangkaraya. Kebakaran lahan di kawasan ini sudah terjadi hampir dua pekan. Namun api tak kunjung padam. Tim gabungan dinas kehutanan, BPBD, Manggala Agni, TNI Pori, serta relawan masih berjibaku memadamkan api yang terus berluas dengan cepat. Bahkan helikopter bertubi-tubi menjatuhkan bom air untuk membantu tim yang melakukan pemadaman di darat. Panas trik dan embusan angin kencang menyebabkan proses pemadaman berjalan lamban. Tugas harus menyiram air dengan fulme yang banyak ke dalam lahan gambut agar api tidak kembali membara. Faktor cuaca yang sudah semakin panas ini sehingga kondisi gambut mungkin menjadi sangat kering. Kemudian selain itu didukung juga beberapa kondisi lain seperti terpahan angin memang cukup mendukung. Tetapi sampai dengan saat ini memang teman-teman di lapangan terus berusaha maksimal untuk melokalisir sehingga diharapkan jangan sampai terjadi perluasan terhadap lokasi yang sudah terbakar itu. Berdasarkan data Satgas Karhutlah Provinsi Kalimantan Tengah hingga saat ini tercatat sudah ada 1.310 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan total cakupan hutan dan lahan yang terbakar seluas 4.040 hektare lahan. Sahrul Mubarok melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terima kasih telah menonton!